Intro Dengan didampingi Ibu Negara Iryana Joko Widodo, Jumat sore Presiden Joko Widodo secara resmi menerima kunjungan bilateral Presiden Ukraina Poroshenko beserta sang istri Mariana Poroshenko di Istana Merdeka Jakarta. Kunjungan kenegaraan Presiden Ukraina ke Indonesia ini merupakan yang pertama kalinya dalam dua dekade terakhir. Pertemuan bilateral kedua kepala negara tersebut membahas kerjasama dalam berbagai bidang sekaligus menandatangani empat notas kesepahaman terkait pembebasan visa bagi pemegang paspor dinas dan diplomat, pendidikan diplomatik, pertahanan dan pertanian. Menjajahi beberapa pembuatan kerjasama dibilang perdagangan dan investasi akses pasar bagi perhubungan Indonesia seperti Sipiko, Minyak Lapan, Kertas, perluasan distribusi produk, farmasi, dan alat kesehatan dari Indonesia ke Ukraina, dan juga kemungkinan kerjasama antara Indonesia dan Ukraina di bidang pembuatan alat kutubin untuk power plant dan juga yang berkaitan dengan investasi di bidang penolahan. Rencananya rombongan pemerintahan Ukraina tersebut berada di Indonesia selama 3 hari hingga 7 Agustus mendatang. Ukraina merupakan mitra dagang nomor 2 terbesar Indonesia di wilayah Eropa Tengah dan Timur. Asitul Hakim, CPNN Asitul Hakim, CPNN